Karena tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya Hanya dirinya semata-mata yang wujud Dirinya semata-mata yang awal, akhir, zoeh, dan batin Maka disebutlah diri yang wujud semata-mata itu Dikatakan namanya wujud mutlak Disebut namanya wujud hakiki Disebut namanya kuni Disebut namanya kuni bil kuni Disebut namanya zatul hak, zatul bihal Atau zatul bahdi Semua itu adalah istilah Untuk memberikan pemahaman dan penjelasan Tentang rahasia dirinya Yang tidak pernah bisa disebut Diuraikan dengan kata-kata Itu rahasianya Maka jalan untuk mengenal diri Dari bawah ke atas Ini disebut namanya proses Tarki namanya Bapak Ibu Tarki Tarki itu Cara memandang dari bawah ke atas Jadi Dikatakan tadi Yang sebenar-benarnya diri Bapak Ibu Ini yang saya bilang ini Ini proses Tarki namanya Yang sebenar-benarnya diri Bapak Ibu itu Itu yang dikatakan namanya dengan hayat Yang sebenar-benar hayat itu sebenarnya itu adalah Ruh Yang sebenar-benar Ruh itu yang dikatakan Nur Muhammad Atau Muhammad Bukan Nabi Muhammad Yang sebenar-benarnya Nur Muhammad atau Muhammad Itu adalah Zat Yang sebenarnya Zat itulah yang Allah Wazalikumullahu Rabbakumul Hak Maka Zat Tuhanmu yang bernama Allah itulah Yang sebenar-benarnya Akan Tuhan kamu Yang sebenar-benarnya diri itu Itu adalah Allah itu Karena Allah yang dikatakan sebenar-benar diri Maka dia yang dikatakan sejatinya diri Bapak Ibu Karena dia adalah sejatinya diri Bapak Ibu Maka sejatinya diri Bapak Ibu Itu yang dikatakan seakmah diri Diri yang sempurna Itu yang Allah itu Siapa Allah itu Siapa yang sejati diri itu Siapa yang seakmah diri Sejati diri Seakmah diri dan sebenar-benarnya diri Yang disebut Allah itu Itu tiada lain adalah aku Itu yang dikatakan aku sejati Jadi kalau Bapak Ibu kita tak paham Aku yang sejati itu Tak boleh kita mengaku-aku Mengadenaden Siri hukumnya itu dah Aku yang sejati itu Tiada lain Allah itu Kenapa aku yang sejati itu yang bernama Allah Karena aku yang sejati itu Dia lah yang dikatakan diri yang awal Dia lah yang disebut diri yang akhir Dia yang dikatakan diri yang zohir Dan dia pula diri yang batin Tak ada diri yang lain Bapak Ibu Yang awal akhir zohir dan batin Hanya dirinya semata-mata yang ada Karena dirinya semata-mata yang ada Maka yang aku itu Itulah aku yang sejati Yang disebut diri yang ahad 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 apa artinya Ma'wah? Esa Ahad ini Esa Esa itu apa itu Ma'wah? Satu Satu itu apa Ma'wah? Tunggal Tunggal Ma'wah Dialah diri yang ahad Esa satu dan tunggal Maksudnya Tidak ada diri yang lain Selain daripada dirinya Tak ada diri yang lain Selain daripada dirinya Kalau tidak ada diri yang lain Selain daripada dirinya Hanya dia satu-satunya Maksudnya itu Kalau dia cuma satu-satunya Maka disitulah dia memukakan Rahasia diri Bapak Ibu itu Sebagai bentuk wujud nyatanya Kesempurnaan Akan wujud dirinya sendiri Disitulah dia menjelaskan La ilaha ilaha ilah anta La ilaha ilah anta La ilaha ilah huwa La ilaha ilah anah Apa maksudnya itu? La ilaha ilah anta Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Tak ada yang wujud Tak ada yang nyata Melainkan yang wujud Dan yang nyata itu adalah Engkau Engkau itu maksudnya Bukan engkau nya kamu Tapi engkau nya aku La ilaha ilah huwa Tidak ada Tuhan yang wujud Dan yang nyata Melainkan dia Dia itu bukan dianya kamu Tapi dianya dia La ilaha ilah anta Tidak ada Tuhan yang wujud Dan yang nyata Melainkan Aku Aku itu maksudnya Bukan akunya kamu Tapi akunya aku Nah kalau kita jabarkan Dengan bahasa yang bagus Tidak ada engkau nya Muhammad Yang ada itu Engkau nya aku Tidak ada dianya Muhammad Yang ada dianya aku Tidak ada akunya Muhammad Yang ada akunya aku Maka makna aku Makna dia Dan makna engkau itu Itu tiada lain Adalah Allah itu sendiri itu Kalau Allah itu sendiri Yang hakikat daripada engkau Dia dan aku Maka sesungguhnya Siapa yang engkau Siapa yang dia Yang engkau Yang dia itu Itu tiada lain bentuk lain Aku Rupanya Bapak Ibu Segala yang ada Segala yang wujud Dalam bentuk rupa berbeda Wujud yang lain Nama yang bermacam-macam Itu tiada lain bentuk lain Aku Inilah yang dikatakan Allah Wajah alulahu min ibadihi juz'an Bahwa sesungguhnya dirimu itu Bahagian daripada diriku Kita ini hanyalah setetes dari sebuah lautan Kalaulah kita ini setetes dari sebuah lautan Itu maknanya Setetes dari sebuah lautan itu Itu tiada lain adalah lautan itu sendiri Kalaulah kita ini bahagian daripada diri Tuhan Maka bahagian daripada diri Tuhan itu Tiada lain adalah Akan nyatanya dirinya juga disitu Payah juga Bapak Ibu Mengambil pahamnya Ada tisu Daniel Panik aku Tidak ada tisu ya Bapak Ibu ada bapak tisu Ada Pak Ibu Inilah kelebihan Pak Ibu Ini Bapak Ibu Tisu ini ya Ini yang ahad tuh Ya Ahad Yang aku Nih 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 Aku Yang ahad Dia yang awal Dia yang akhir Dia yang zuhir Dia yang batin Ya Dia diri satu-satunya Tak ada diri yang lain Ini yang ahad itu Nih Dia cuma satu-satunya Bapak Ibu Ini contohnya Untuk menghantarkan pemahaman Bapak Ibu Tak ada diri yang lain Tilik disini Tak ada diri yang lain Kalau tak ada diri yang lain Maka yang ada ini Ini tiada lain dirinya semata-mata Karena dirinya semata-mata yang ada Yang awal akhir zuhir dan batin Maka dirinya semata-mata ada itu Itu yang dikatakan nama Wujud hakiki Wujud mutlak Zahatul bihal Zahatul bahabdi Rambul izati Ini dia satu-satunya nih Ya Lalu Dia ingin dikenal Lihat nih Dia ingin dikenal Ya Karena dia ingin dikenal Maka dia Mentajalikan dirinya Dia ingin dikenal Maka dia ingin menampakkan dirinya Dia ingin dikenal Maka dia menzahirkan dirinya Dia ingin dikenal Maka dia ingin menyatakan dirinya Ketika dia ingin dikenal Dia mentajalikan dirinya Lihat Mentajalikan Menampakkan Mewujudkan dirinya Menzahirkan dirinya Lihat nih Bapak Ibu Banyak lipik-lipik tadi ya Yang ini Ini yang tajali dirinya Maka tajali diri ini Untuk melihat Untuk mengenal Akan dirinya yang sebenarnya Maka Sobekkan ini Sama anak dengan yang disobek ini Sama anak Kalau sama sobekkan ini Dengan yang disobek ini Sobekkan ini Apa namanya Bagi yang disobek ini Ini yang dikatakan Bahagian itu Bahagian dari mana Bahagian dari Yang disobek ini Nah ini tuh Kalau ini adalah bahagian Daripada yang disobek Maka bahagian yang disobek ini Ini sebenar-benarnya adalah Juga diri Yang disobek Sekarang kita beri namanya Agak tinggi channel Kalau tidak Kalau tidak Tambah juban ya Ya wala itu Jadi pentu itu Bapak ibu Ya lihat Yang ini Ini yang disebut namanya Zat Ya zat Yang ini disebut namanya Sifat Maka nyatanya Zat Ya Maka nyatanya Zat itu Itu karena sifat Siapa yang ingin Melihat zat Siapa yang ingin Mengenal zat Maka lihatlah Kepada sifat Karena sifat itulah Kenyataan Daripada zat Bapak tidak Kalau kita ingin melihat zat Lihatnya kepada sifat Karena sifat inilah Kenyataan zat Kalau lah sifat ini Kenyataan pada zat Patrikan ke dalam hati Maka sifat inilah Yang sebenar-benarnya Zat Sifat inilah Sebenar-benarnya zat Maka Kesimpulannya Yang dikatakan sifat Nah lihat Nah ini turun ke bawah nih Yang dikatakan sifat Adalah zat Yang disipati Kalau lah sifat itu Adalah zat yang disipati Patrikan ke dalam diri Maka sifat itu Yang sebenar-benarnya zat itu Paham tuh? Kalau paham Kita beri namanya Zat itu Apa namanya Daniel? Sifat itu apa namanya Buadeh? Muhammad Lihat Kalau lah zat itu Namanya Allah Sifat itu namanya Muhammad Untuk mengenal Untuk menyaksikan Allah Maka pandang dan lihatlah Kepada Muhammad Karena Muhammad inilah Kenyataan daripada Allah Kalau lah Muhammad ini Kenyataan daripada Allah Patrikan ke dalam hati Maka Muhammad itu Sebenar-benarnya Allah itu sendiri Kita turunkan ilmunya Mana yang dikatakan Muhammad? Muhammad itu adalah Allah yang disipati Kalau lah Muhammad itu adalah Allah yang disipati Patrikan dalam hati kita tuh Maka Muhammad itu Sebenar-benarnya Yang Allah itu sendiri Sebutannya dua Namun hakikat dirinya Satu Itu yang ahad Itu yang esah Itu yang tunggal Makanya La ilaha ila anta Tidak ada engkau Melainkan engkau nya itu Adalah engkau nya aku Tidak ada dia Melainkan dianya engkau Itu adalah aku Tidak adanya aku nya engkau Yang ada aku nya aku Hakikat engkau dia Dan aku itu Adalah dia Tidak ada yang lain Ini yang esah tuh Kalau bahasa Pedi Kalau udah esah dia Buleknya lah bisa digolongkan Pica lah bisa dilayangkan Tuh-tuh Bulek deh tuh bulek Alah bisa digolongkan Di gelindingan tuh Pica lah bisa dilayangkan tuh Itulah pandangan kita Pandangan Bapak Ibu itu Pandangan yang mesti putus Pandangan yang putus itu Maknanya Jangan sampai terpandang Diri yang lain Selain daripada dirinya Kalau terpandang Diri yang lain Selain daripada dirinya Maka itulah yang dikatakan sirik Itu yang dikatakan Najis batin Kalau kita sudah dikatakan Sirik najis batin Maka seumur hidupnya kita Kita telah menjadikan Diri kita ini Menjadi berhala Bagi kita sendiri Ini yang mesti Hati-hati kita Maka hilangkanlah Kesadaran diri Yang merasa diri itu Kita Hilangkan kesadaran Yang merasa diri itu Adalah kitanya Hilangkan itu Jangan adanya kitanya itu Jangan kita merasa diri kita Yang ucut Jangan merasa diri kita ini Yang bersifat Yang wujud dan bersifat itu Hanya dia Semata-mana Itulah diri yang mutrah itu Diri yang mutrah Diri yang hakiki Itu adalah aku Aku itulah Tuhan yang bernama Allah Maka siapa yang sudah mengenal Akan rahasia diriku Akulah Tuhan yang bernama Allah Itu maknanya La sautun wa la harput Tak ada kata Tak ada suara yang bisa disebut Aku tak bisa lagi disebut-sebut Aku tak bisa lagi dijelas-jelaskan Makanya duduknya orang yang makrifat Duduknya pada mahkom dia Jadi mengenal diri yang seperti ini Membaca dari bawah ke atas Itu namanya Tarki Sekarang kita turunkan lagi Membacanya dari atas ke bawah Ini yang disebut namanya dengan Tanazul Membaca dari bawah ke atas Tanazul Yang sebenar-benarnya diri Lihat Yang sebenarnya-benarnya diri Yang wujud mutrah Yang wujud hakiki Yang zatul hak Yang zatul bihal Yang robul izati itu Itu sebenarnya adalah kok Ini dia Bapak Ibu Yang kosong Yang tiada Yang hampa Tidak paham kita itu Sekarang Siapa sebenar-benarnya diri Yang tidak bisa disebut Diri yang tidak bisa diseritakan Yang kosong Yang hampa Yang dikatakan wujud mutrah Wujud yang hakiki Yang sebenar-benarnya Wujud mutrah Wujud yang hakiki Atau robul izati itu Adalah Aku Ini dia aku Sudah tahu kita Siapa yang sebenar-benarnya aku Yang sebenar-benarnya aku itu adalah Allah Tunggu lihat Inna ni anallah La ilaha illa ana Sesungguhnya Aku ini adalah Allah La ilaha illa ana Tidak ada Tuhan Melainkan Aku Karena tak ada Diri Bapak Ibu disitu Kalau tidak ada Diri Bapak Ibu disitu Lalu siapa yang berkata itu Allah yang berkata Maka kalau Allah yang berkata Allah yang menjelaskan dirinya Inna ni anallah Aku ini Tuhan Namaku Allah La ilaha illa ana Tidak ada yang nyata Tidak ada yang wujud Aku yang sebenar-benar wujud Dan yang nyata itu Yang bernama Allah Siapa yang sebenar Allah Yang sebenar Allah itu adalah Zat Siapa yang sebenar Zat Yang sebenar Zat itu siapa Nur Muhammad Siapa yang sebenar Nur Muhammad Itu adalah Ruh Itu maksudnya Wafian fusikum Apalatub sirum Aku ini dah wujud Pada dirimu Aku ini dah zuhir Pada dirimu Aku ini dah nyata Pada dirimu Aku ini sudah menjadi Rahasia dirimu Apalatub sirum Kenapa Tidak kamu pikirkan Ada tahu kita Yang Nur Muhammad Itu yang Ruh Siapa sebenar-benarnya Ruh Itu yang hayat Tidak tahu kita yang hayat Siapa sebenar-benarnya hayat Siapa Pak Ridho Siapa Pak Ridho Itu kan jawabannya Tidak bisa Pak Pulang Ya saya benar-benar Itulah yang diri Inilah jalan Mengenal diri dengan jalan Tanah Zul Sekarang Patrikanlah dia Ke dalam hati Pandang dia dengan pandangan yang putus Bagaimana cara Bagaimana cara memandang Pandangan yang putus Yang Tarki Ditana Zulkan Yang Tana Zul Ditarkikan Yang Zohir Dibatinkan Yang Batin Dizohirkan Pandang Satu Wujudnya Bahwa sesungguhnya Yang Zohir Dan Yang Batin Itu tiada lain Adalah Tuhan Yang Sebenar-benarnya Itulah maksudnya Man Aropa Napsahu Pakot Aropa Robbahu Siapa yang telah mengenal dirinya Disitulah dia mengenalkan Tuhannya Bahwa dirinya Yang Zohir Dan Yang Batin Itulah diri Tuhan Yang Sebenar-benarnya Maka apa yang Bapak Ibu Pandang Apa yang Bapak Ibu Lihat Iktikotkan Kedalam hati Itu adalah aku Apa yang Bapak Ibu Pandang Apa yang Bapak Ibu Lihat Iktikotkan Jasongkan Dalam hati Itu adalah aku Tak ada siapa-sapa Disitu Dia semata-mata Maka inilah Yang dihantarkan oleh Allah Barat dan timur Aku yang punya Kemana pun kamu hadapkan Wajahmu ke barat dan ke timur Utara dan selatan Depan Belakang Kiri Kanan Atas Bawah Luar Dan dalam Yang terpandang itu Adalah Aku Apa sebabnya Yang terpandang itu Aku Karena yang aku itulah Diri yang awal Akhir Zohir dan Batin Kalau dia adalah Diri yang awal Akhir Zohir dan Batin Maka diri yang awal Akhir dan Zohir Serta yang batin Yang disebut Aku itu Bikulisai Inmuhi Bikulisai Inmuhi Apa arti itu Dia sudah Meliputi Akan segala Sesuatu Padahal Segala Sesuatu itu Itulah Nyatanya Aku Dalam bentuk Rupa yang berbeda Wujud Yang lagi Maka Kenalilah Penyamaran Tuhan Kenalilah Tahwilnya Allah Siapa Yang telah Mampu Memandang Penyamaran Dan tahwilnya Allah Maka Kemana Pun Dihadapkan Wajahnya Maka Yang terpandang Juga Allah Di situ Oleh Karena itu Bapak Ibu Bertajam Pandangan Hati Untuk Memandang Allah Di atas Segala Galanya Supaya Bapak Ibu Hidupnya Tidak Takicua Dinantarang Namanya Lek tau Takicua Dinantarang Kalau Takicua Dinantarang Biasanya Itu Bapak Ibu Kenapa Galuk Tapi Kalau Takicua Dinantarang Sakit Wanya Hatinya Wanya Lekas Siang Malangkang Angik Di Siang Hari Anamu Juga Terpersuk Ke Lubang Itu Takicua Dinantarang Tapi Kalau Galuk Masuk Kaki Lubang Biasanya Makan Gelap Tak Tak Nampak Tak 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 Cahaya Ikul Siang Bolong Angik Malangkang Tak Nampak Lubang Sagadang Itu Butuh Sengik Itu Mesti Dipahami Allah Itu Sekarang Ustaz Antarkan Bapak Ibu Bagaimana Bapak Ibu Itu Mampu Memandang Allah Pada Segala Yang Ada Ini Ini Ustaz Antarkan Dengan Bahasa Kias Ilmu Titik Bapak Ibu Ustaz Ajarkan Malam Ini Ilmu Titik Titik Bapak Ibu Titik Ini Bapak Ibu Lihat Titik Ini Ingin Dikenal Ketika Titik Ini Ingin Dikenal Siapa Dirinya Maka Titik Itu Mentajalikan Dirinya Lihat Nih Dia Mentajalikan Dirinya Menjadi Huruf A B C Sampai Z Ya Dalam Pandangan Zuhir Nah Ini Ustaz Bertanya Sama Bapak Ibu Pak Haji Zenudin Dalam Pandangan Zuhir Pandangan Zuhir Pandang Yang mana Pak Haji Mata Zuhir Dalam Pandangan Zuhir Pak Haji Samaka Huruf A Dengan B B Dengan C C Sampai Z Ini Tidak Dimana Tidak Samanya Iya Dalam Bentuk Dan Rupa Nih Lihat Nih Dalam Pandangan Zuhir Tidak Sama Huruf A B C Sampai Z Itu Kenapa Berbeda Bentuk Dan Rupa Dalam Pandangan Hati Pak Haji Itikot Hati Samaka Huruf A Dengan B B Dengan C C Sampai Kepada Z Dalam Pandang Itikot Hati Dimana Letak Samanya Berasal Daripada Titik Sebenarnya Titik Itu Satu Atau Banyak Pak Haji Satu Kalau Titik Itu Satu Lalu Huruf A Sampai Z Itu Apa Bagi Titik Kejalinya Bahasa Lainnya Pak Bahagian Apa Lagi Kenyataan Kopi Pasti Daripada Dirinya Lalu Pertanyaan Ustad Kepada Bapak Ibu Siapa Orang Yang Tak Mampu Memandang Tajalinya Titik Yang Sudah Nyata Pada Huruf A B C Sampai Z Maka Orang Itu Dikatakan Butu Sangi Tau Pak Butu Sangi Butu Sangi Itu Benar Benar Buta Ya Butu Sangat Butu Sangi Ustadz Siapa Yang Tak Mampu Memandang Titik Pada Huruf A B C Sampai Z Itu Yang Benar Benar Buta Mestinya Ketika Bapak Ibu Memandang A Sampai Z Yang Terpandang Apa Yang Terpandang Titik Kenapa Yang Terpandang Titik Karena Asalnya Adalah T Kalaulah Asalnya Titik Maka Patrik Kalah Hati Bapak Ibu Maka A B Sampai Z Itu Itulah Sebenarnya Titik Yang Sebenarnya Kies Yang Sebenarnya Kies Yang Sebenarnya Yang Titik Itu Itu Adalah All Abc Sampai Z Ini Itu Adalah Muhammad Muhammad Maksudnya Segala Yang Ada Segala Yang Wujud Segala Yang Zohir Segala Yang Batin Yang Bernama Muhammad Yang Disebut Sesuatu Itu Sebenarnya Adalah Kenyataan Daripada Diri Allah Itu Maknanya Apa Allah Itu Sudah Bertajali Dalam Bentuk Rupain Berbeda Wujud Yang Lain Yang Disebut Namanya Muhammad Maka Ketika Bapak Ibu Memandang Bentuk Rupain Berbeda Wujud Yang Yang Bernama Muhammad Ketika Memandang Muhammad Itu Dalam Bentuk Rupain Berbeda Wujud Yang Lain Maka Yang Terpandang Itu Sebenarnya Adalah Allah Maka Pandang Allah Lihat Allah Itu Pada Segala Yang Ada Segala Yang Wujud Kena Segala Yang Ada Segala Yang Wujud Itulah Nyatanya Allah Ini Yang Dihantarkan Oleh Orang Orang Arif Bila Suhud Del Wahda Fil Kas Roh Pandang Yang Satu Pada Yang Banyak Maksudnya Pandanglah Allah Yang Sudah Nyata Yang Telah Wujud Pada Segala Yang Banyak Segala Yang Banyak Sekalian Alam Yang Disebut Namanya Sesuatu Itulah Kenyataan Akan Nyatanya Diri Allah Pertanyaannya Bapak Ibu Siapa Yang Tidak Mampu Memandang Tajalinya Allah Siapa Yang Tidak Mampu Memandang Kenyata Allah Dalam Bentuk Berbeda Wujud Yang Lain Yang Sudah Nyata Senyata Nyatanya Maka Orang Itu Disebut Apa Butuh Sangit Sangat Sangat Buta Kopi Dipakai Bapak Ibu Kaya Ustadz Wah Kok Kopi Ustadz Pakai Kopi Diletakkan Di Kepala Dicari Kopi Kekamatul Bapak Kekamatul Siapa Yang Mencari Kopi Yang Sudah Diletakkan Di Kepala Siapa Yang Mencari Kekamatul Yang Sudah Diletakkan Di Matani Apa Namanya Tui Butuh Sangit Baju Sudah Dipakai Dicari Juga Baju Lagi Ini Tanganku Ini Kakiku Dicari Mana Tanganku Mana Aku Butuh Makna Yang Sebenarnya Bapak Ibu Allah Itu Sudah Nyata Allah Itu Sudah Zohir Sudah Wujud Dicari Cari Tuhan Bapak Ibu Makanya Allah Katakan Aku Ini Sudah Wujud Pada Dirimu Aku Sudah Nyata Pada Dirimu Kenapa Kamu Cari Cari Aku Lagi Pikirkan Dirimu Tilik Dirimu Siapa Yang Mau Memikir Karena Menilik Dirinya Disitulah Dia Mengenal Dan Bersubuk Dengan Aku Aku Ini Yang Dirimu Dirimu Itu Adal Aku Jangan Dikatakan Allah Juga Gaib Juga Lagi Jangan Disebut Juga Allah Batin Juga Lagi Kalaupun Dikatakan Batin Batin Itu Sudah Terang Sudah Nyata Pada Segala Yang Ada Segala Yang Ada Itulah Sebenarnya Wujud Yang Batin Itu Itu Yang Aku Itu Sudah Zahir Batin Bapak Ibu Apa Yang Dipanak Itikot Dalam Hatinya Itu Aku Tapi Kalau Sudah Faham Untuk Apa Di Itikot Itikot Juga Lagi Sudah Jelas Dewi Namanya Dewi Itikot Juga Lagi Aku Ini Dewi Aku Ini Dewi Jangan Di Itikot Juga Lagi Kalau Sudah Nyata Tapi Kalau Untuk Belajar Untuk Memantapkan Pemahaman Kita Tidak Apa Di Itikot Untuk Sampai Kepada Ma'rifat Itikot Duduknya Di Hakikat Kalau Di Ma'rifat Perlu Itikot Lagi Tidak Perlu Kalau Tidak Perlu Apa Lagi Tinggal Menyaksikan Aja Lagi Menyaksikan Apa Menyaksikan Kesempurnaan Dirinya Disitulah Letaknya Alhamdulillah Disitulah Letaknya Allahuakbar Disitulah Letaknya Subhanallah Itu yang Sebenarnya Dia Menyaksikan Kesempurnaan Akan Dirinya Sempurnalah Dirinya Yang terpuji Sempurnalah Dirinya Yang besar Sempurnalah Dirinya Yang suci Itu Tak ada Siapa-siapa Disitu Situlah Dia Menyaksikan Akan Kesempurnaan Dirinya Itu Ilmu Titik Namanya Ini Yang Mesti Dipandang Selalu Dalam Pandangan Hati Itu Tuh Kuncinya Siapa Yang telah Kenal Dirinya Zahid Dan Batin Itu Tiada Lain Adalah Diri Yang Sejati Diri Yang Seakmal Diri Diri Yang Tidak Bisa Lagi Diceritakan Dari Seput Pakot Arop Itulah Bukti Bahwa Dia Telah Mengenalkan Tuhan Itu Yang Sebenarnya Karena Dia Cuma Semata Mata Yang Ada Penutupnya Lihat Siapa Yang Telah Mengenal Tuhannya Yang Wujud Yang Bersifat Yang Awal Akhir Zohid Yang Batin Maka Ketika Itu Pasadal Jasad Ketika Itu Betul Fana Bapak Ibu Fana Fana Itu Maksudnya Adalah Hancur Hancur Itu Maksudnya Lebur Lebur Maksudnya Adalah Hapus 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 Maksudnya Adalah Tiada Ini Sinonim Kata Muradip Kalimah Namanya Tiada Hapus Lebur Hancur Bahasa Arabnya Fana Apa Makna Fana Itu Apa Makna Hancur Lebur Hapus Dan Tiada Makna Fana Hancur Lebur Dan Tiada Itu Hilangnya Kesadaran Diri Yang Merasa Diri Itu Ada Colang Lagi Pak Haji Zenudin Yang Dikatakan Fana Itu Apa Fana Itu Apa Ustaz Iringnya Aja Fana Artinya Hanyap Hapus Tiada Hancur Hilang Apa Makna Daripada Lenyap Hapus Lebur Hilang Itu Pak Ji Jadi Coba Sempurnakan Pak Rifai Ini Seperti Coba Lagi Kita Menyadari Wah Diri Allah Yang Dari Kita Menyadari Dewi Coba Sempurnakan Bahasa Pari Pari Ngapain Jendudin Hilangnya Kesadaran Diri Yang Hilangnya Kesadaran Diri Yang Merasa Diri Itu Ada Kita Lihat Uraikan Satu Satu Lihat Orang Yang Sudah Fana Sudah Hilang Akan Kesadaran Dirinya Yang Merasa Dirinya Yang Ada Hilang Kesadaran Dirinya Yang Merasa Dirinya Itu Yang Mendengar Hilang Kesadaran Dirinya Yang Merasa Dirinya Itu Yang Melihat Hilang Kesadaran Dirinya Yang Merasa Dirinya Itu Yang Berkata Hilang Kesadaran Dirinya Merasa Dirinya Itu Yang Tahu Hilang kesadaran dirinya, merasa dirinya itu yang kuasa hilang kesadaran dirinya, merasa dirinya itu yang kehendak hilang kesadaran dirinya, merasa dirinya itu yang hidup pertanyaannya kalau sudah hilang kesadaran diri bapak ibu yang merasa diri bapak ibu itu yang ada, maka pertanyaannya, siapa yang sebenar-benar ada yang sebenar-benar ada Yang sebenar-benar wujud itu Itu adalah Allah Kalau Allah lah yang sebenar-benar ada Allah yang sebenar-benar wujud Yang sudah nyata pada di Bapak Ibu Maka siapa sebenar-benarnya yang mendengar itu Yang sebenar-benar yang mendengar itu adalah Allah Siapa sebenar-benarnya yang melihat Yang sebenar-benar melihat itu adalah Allah Siapa sebenar-benarnya yang berkata Adalah Allah Siapa sebenar-benarnya yang tahu itu Allah Siapa sebenar-benarnya yang kuasa Allah Siapa sebenar-benarnya yang berkendak dan hidup Yang sebenar-benar yang berkendak dan hidup itu adalah Allah